Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kacong Jepta Ejab di segmen KONCEH Konten BCEH bukan konten Jepta Ejab Sebelumnya mohon maaf karena KONCEH episode kali ini agak delay Karena ada beberapa faktor jadi untuk episode kali ini baru bisa tayang sekarang Terima kasih yang sudah setia menonton Oke KONCEH episode kali ini bukan lagi nge-review makanan-makanan atau jajanan-jajanan pinggir jalan Dan melainkan kali ini saya sudah ada beberapa produk dari Garuda Betul sekali karena akhir-akhir ini Garuda itu banyak banget varian rasanya ya Jadi kayak bikin kita bingung gitu loh mau yang mana gitu Jadi alangkah baiknya kita cobain dulu satu persatu Oke langsung saja tanpa basa basi, takut kemburu basi, markisi Mari kita eksekusi Kita mulai dari yang Garuda Slondok Rasa Balado Kira-kira seperti apa ya rasanya Harganya Rp2.000 isinya lumayan sih Bentuknya segitiga ya kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Keriuknya oke Enak Bumbunya juga Kerasa banget Pedasnya lumayan Bagusnya Enaknya rasanya Pokoknya Yang Slondok ini Rasa Balado Best Tradingnya Satu sampai sepuluh Sembilan Oke next Ada Garuda Slondok Rasa kaldu ayam Kita buka dulu ya Apa sih rasanya Harga kaldu ayamnya sih lumayan Isinya juga lumayan banyak Harganya sama Rp2.000 Bentuknya juga sama segitiga Oke langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Enak Kurirnya Gak kalah dari yang rasa Balado tadi Kalian belum bisa cobain Tapi untuk aku yang lumayan suka pedas Ratingnya adalah Ratingnya adalah Satu sampai sepuluh Delapan Next Ada Varian Garuda Crunchy Potato Rasa Daging Sapi Bearbecue Kita buka Isinya seuprit Harganya sama sih Rp2.000 Bentuknya juga lumayan unik Beda dari yang lain Ada yang paling tidak memasangkan Oke langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Asin Masih enakan yang Varian itu Yang varian swondok Masuk ke mulut tuh Masih oke Diri dan masih aman Rasa Daging Bearbecue Udunya tuh terasa banget Tapi pas udah masuk ke Tenggorokan tuh kayak Terasa banget aslinya Jadi Ratingnya Satu sampai sepuluh Ini sih tujuh Karena kurang suka Oke next Ada Garuda Crunchy Yang okon Okon Sampai diginiin Bismillahirrahmanirrahim Yang gak ada rasa Sama sekali Ini sih kayaknya Zong sih Masa haya Gak ada gurih 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 gurihnya Renyak sih ya Kurang Kayak jambung original Mereka yang gak digumpuan Sama sekali Oke ratingnya Satu sampai sepuluh Enam koma lima lah Gak enak banget Next Ada Garuda Crunchy Potatonic Berarti rasa Berbeku Sama aja Merennya Kayak yang pertama Cuman beda Dibentuk Meren Oh Isinya tuh Suprit juga Pokoknya yang varian Garuda Itu Yang varian Karanti Itu isinya Suprit Cuman ini Bentuknya unik Ada yang bentuk Bintang Ada yang bentuknya Bulan Terus ada yang bentuknya Matahari Eh kebalik Ini yang bulan Yang barusan tuh Matahari Meren Cobain yang bentuknya Bintang Bismillahirrahmanirrahim Rasanya juga Enggak enak Masih mending taroni Taroni Enak Terasa banget Berbekunya Ini memang enggak Oke Karena rasanya juga Enggak enak Ratingnya 1 sampai 10 6,5 Terakhir Ada Yang Puffy Garuda Puffy Stick Garuda Puffy Stick Rasa jagung bakar Biasanya kalau jagung bakar Enak ya Karena aku suka Oke Langsung saja Mari kita coba Isinya lumayan banyak Aroma jagung bakarnya Enak banget Bentuknya stick Karena ini varian Puffy stick Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ini Mungunya Ratingnya 1 sampai 10 8,5 Oke Sekian Ponca episode kali ini Dari beberapa varian Produk Garuda Paling recommended banget Yang varian Slondok Rasa balado Sama rasa kaldu ayamnya Sama-sama enak Terus ada yang Puffy stick Ini juga enak Kalau untuk yang Varian crunchy Baik yang kokoh Kotakodin Ataupun rasa kotakodin Ataupun yang kotakod Itu tuh enggak banget Terima kasih Sudah menonton Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!